Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sebatani sebatang ngeluyur dimanapun kalian berada jumpa lagi tentunya bersama saya Ramudan Karim di channel youtube ngeluyur toh oke sebatani kita akan membahas tentang penanaman jagung yang saya lakukan saat ini ini adalah lahan jagung yang saya tanam dengan luas lahan kurang lebihnya 5 hektare sebatani untuk penanaman jagung ini saya menggunakan varietas dari BC 18 dengan jarak tanam 65 x 20 cm dengan kerapatan 20 cm isi lubang dalam satu lubang satu biji sebatani nah disini saya akan memberitahukan buat sebatani semuanya bahwasannya saat ini usia jagung kurang lebihnya berusia 17 hari setelah tanam namun saya masih belum melakukan pemumpukan pemumpukan pertama apa sebabnya pertama pertama saya ingin melakukan pemumpukan hanya satu kali dalam satu musim ini ya karena ini efek dari harga pupuk yang mahal terus terang aja ya ini efek dari pupuk harga yang mahal yang ditakutkan yang ditakutkan kalau kita melakukan pemumpukan kedua sampai ketiga yang jelas biaya akan bengkak untuk pemumpukan biaya pemumpukan ya akan bengkak dan besar untuk biaya pemumpukan aja tiga kali ya untuk itu pada kesempatan kali ini saya hanya melakukan pemumpukan satu kali seperti yang video kemarin pada tanaman jagung yang kemarin saya melakukan pemumpukan satu kali dan selanjutnya saya menggunakan pupuk daun oke nah untuk saat ini tanaman jagung saya sebagian besar banyak ditumbuhi gulma yaitu rumput teki ya seperti ini nah ini pertumbuhannya cepat ya mengejar tanaman jagung karena ini biji-bijian di bawah ya padahal kemarin sebelum kita melakukan penanaman saya sudah melakukan penyemprotan sebelum tanam dua kali ya menggunakan glifosat dan para kuat namun karena disini cuaca hujannya ekstrim hampir tiap hari maka gulma cepat tumbuh dan tumbuh subur untuk itu saya saat ini melakukan penyemprotan anti gulma yaitu herbicida selektif saya menggunakan herbicida selektif dengan merk dagang Gisentro bisa juga teman-teman menggunakan merk lain seperti Convey atau Kayabas atau sejenis lain ya yang khusus untuk herbicida selektif tanaman jagung nah mengapa saya belum melakukan pemupukan pertama saat ini sudah berusia kurang lebih 17 ya ini karena saya ingin tanaman jagung terbebas dari gulma ya jadi nanti setelah saya melakukan pemupukan jagung sudah bebas dari yang namanya gulma oke dan baru kali ini tanaman jagung ini sudah melakukan proses perawatan ini sebelumnya tanpa ada perawatan penyemprotan ulat juga fungi belum saya lakukan mungkin setelah ini saya akan melakukan penyemprotan insektisida juga fungisida karena sudah ada gejala tanaman jagung diserang ulat ya seperti ini ini sudah gejala tanaman jagung saya diserang ulat ini ulatnya masih lembut-lembut tapi kalau tidak cepat diatasi maka akan merusak tanaman jagung ini nah untuk penyemprotan selektif herbicida selektif kita menganjurkan pagi atau sore ya teman-teman dari pukul 6 pagi sampai jam 11 karena biasanya setelah duhur disini turun hujan jadi maka jadi kita harus melakukan penyemprotan se cepat mungkin karena takut nanti ada turun hujan nah sepatan ini nanti setelah kita melakukan penyemprotan herbicida selektif tanaman jagung selisih 5 atau 7 hari kita akan melakukan pemupukan ya pemupukan pertama dan juga yang terakhir karena hanya melakukan pemupukan satu kali ya oke semuanya cukup sekian pembahasan video kali ini tentang penanaman jagung saya lakukan pemupukan hanya satu kali semoga bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kalian semuanya saya Ramanan Karin mengucapkan banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau suka video dari Ngeluyur Tok jangan lupa like, comment, dan subscribe